di mana korban meninggal akibat topan Gabriel yang menghantam Selandia Baru bertambah jadi delapan orang. Daftar korban meninggal tersebut termasuk seorang balita berusia dua tahun. Meski kini badai telah menjauh ke Pasifik Selatan, topan Gabriel menyisakan kehancuran bagi warga di utara Selandia Baru. Sekitar 10 ribu orang mengungsi akibat topan tersebut. Beberapa kota juga masih mati total tanpa listrik dan air minum. Pejabat pemerintah daerah memperkirakan 4.500 orang belum bisa dihubungi. Selandia Baru menyatakan status darurat nasional sejak 14 Februari lalu setelah topan Gabriel menerjang North Island sejak 12 Februari.